Intro Pemirsa ada Pameo di dunia kriminal bahwa kejahatan secanggih dan serapih apapun akan senantiasa meninggalkan jejak Anda menyaksikan jahatan seputar investigasi CSI bersama saya Niki Serait dan Brika Afi Olivia Pemirsa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya rasaman di lingkungan masyarakat Jadi pemirsa harus ingat jangan berbuat jahat atau berniat menjadi penjahat karena tak ada kejahatan yang sempurna dan pasti akan terungkap Dan langsung saja kita simak cuplikan berita utama di CSI hari ini Belum tuntas kasus pemuduhan WN Mirna muncul kasus serupa di Jakarta Seorang wanita menabungkan tiner ke dalam minuman rekan kerjanya Pemirsa Polri galakan peperangan melawan penyebaran narkoba Dan ibu angkat Angeline dituntut hukuman penjara seumur hidup Ya pemirsa terburu waktu agar cepat sampai ketujuan bukanlah alasan untuk bisa melanggar peraturan lalu lintas ya hafi Nah kita akan saksikan pemirsa razia lawan arus di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Pemirsa unit lantas Polsek Metro Menteng, kami sore menggelar razia lalu lintas di jalan proklamasi Nah ini saat jam sibuk atau jam pulang kantor Jalan proklamasi ini memang kerap ditemukan para pengendara motor dan mobil yang melawan arus Meski berbahaya bagi dirinya mereka masih nekat melawan arus padahal jarak yang ditempu cukup panjang Dan telah terpampang jelas ada rambu satu jalur di sana Dalam razia kemarin pemirsa polisi menilang hampir 100 kendaraan roda 2, 1 bajai dan 5 kendaraan roda 4 Nah tampak di dalam televisi anda pemirsa ini razia lalu lintas di kawasan tubuh proklamasi ya hafi ya Ya ini di kawasan Menteng ini rekan-rekan saya juga sebenarnya di daerah ini sudah sering ya dilakukan razia untuk para pengendara yang melawan arus Namun tetap saja masih ada pengendara-pengendara yang melawan arus di kawasan tersebut Masyarakat untuk melakukan pelanggaran di kawasan tubuh proklamasi ini cukup tinggi Kita bisa melihat dari pukul 17.30 tadi kita berada di sini Hampir kalau kita lihat sekitar ratusan kendaraan roda 2 yang akan mencoba melakukan menerobos jalur yang ada Namun bisa beberapa pengendara roda 2 maupun roda 4 bisa kita tindak secara bersama-sama Itulah bahaya daripada pelanggaran yang dilakukan oleh mereka Mengingat masih banyak kendaraan roda 2 yang dari arah tambak menuju tubuh proklamasi Sehingga itu sangat membayakan buat pengendaraan mereka itu sendiri Dan pemirsa seperti apa tanggapan Polda Metro Jaya terhadap fenomena pengendaraan melawan arus Akan kami bahas di tuntas dalam segmen berikutnya lewat dialog interaktif dari Markas Polda Metro Jaya yang dipandu oleh Desi Jayanti Nah Anda bisa berpartisipasi melalui sambungan telepon Ini sedangkan razia lalu lintas besar-besaran di tubuh proklamasi Jakarta Pusat tadi akan kami tanyakan secara lengkap dan khusus hari Senin pekan depan Dan pemirsa kita beralih ke informasi lain ini aparat Polres Kota Tasikmalaya Menggelar operasi penyakit masyarakat yang menyasar hotel-hotel Melati Ya dalam razia ini diamankan pasangan bukan suami istri bahkan ada seorang perempuan yang bersebunyi di kamar mandi karena panik didatangi anggota polisi Sebuah kamar di Hotel Melati didatangi aparat Polres Kota Tasikmalaya Seorang pria berinisial A diamankan Polisi tentu tak percaya jika A sendirian di dalam kamar Benar saja di kamar mandi polisi mendapati perempuan berinisial Y yang bersembunyi karena panik Polisi menunggu Y berpakaian lengkap lalu membawanya bersama A ke mobil patroli Selain A dan Y turut diamankan juga PSK yang tengah menunggu pria hidung belang di pinggir jalan Di hasil monstori ayat Tasikmalaya Kota kita hanya mengamankan dua pasang mesung yang juga kita amankan dari kejalanan Dan kesambutan sedang transaksi Nah ini juga berkat laporan dari masyarakat yang menurut mereka selama ini cukup meresahkan Razia seperti ini akan terus digencarkan untuk meminimalisir tindak kriminalitas dan praktik prostitusi di Tasikmalaya Yang berjuluk Kota Seribu Pesantren Dari Tasikmalaya Jawa Barat, Irpan Wahab untuk CSI, Raja Walid Levisi Ya pemirsa dari Jawa Barat, kita beralih ke Bali Kasus pembunuhan bocah berusia 9 tahun Angeline berujung pada tuntutan sumul hidup bagi pelaku yang merupakan ibu angkat korban Tuntutan jaksa penuntut umum itu langsung disambut sorakan pengunjung yang memenuhi sidang pengadilan negeri dan pasar Berdasarkan fakta di persidangan pengadilan negeri dan pasar Jaksa penuntut umum menilai terdakwa Marguerette Megawai, pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak Serta pasal 340KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 tentang pembunuhan Angeline Karena itu jaksa penuntut umum meminta majelis hakim yang diketahui Edward Haris Sinaga Menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada ibu angkat Angeline Sementara Marguerette Megawai saat diberikan kesempatan untuk menanggapi tuntutan oleh majelis hakim Tetap bersikuku tidak bersalah dalam kasus kematian anak angkatnya Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan kuasa hukumnya Untuk menyampaikan pembelaan dalam persidangan yang akan digelar dua pekan mendatang Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, Raja Oli Televisi Ya pemirsa Angeline diadopsi dan dibisarkan sebagai anak angkat oleh Marguerette Megawai sejak bayi Nah tiga hari menjelang ulang tahun ke-9, Angeline dilaporkan menghilang Tiga pekan berselang di belakang rumah Marguerette, jasad Angeline ditemukan terkubur dengan memeluk boneka Ya berikut kami hadirkan kisah ringkas bergulirnya kasus Angeline yang menyeret dua orang sebagai terdakwa Jasad Angeline, bocah berusia 9 tahun yang dilaporkan ibu angkatnya Marguerette Megawai Telah menghilang sejak 16 Mei, ternyata terkubur di samping kandang ayam rumah Marguerette Ia tewas tiga minggu berselang sejak sang ibu menggugah info kehilangan anak angkatnya di Medsos Simpati pun berdatangan dari mancanegara Di hari yang sama, Agustai Hambamai, pekerja rumah tangga keluarga Marguerette, ditetapkan menjadi tersangka Sejak itu, pengakuan demi pengakuan bermunculan dari teman dan kerabat almarhumah Salah satunya dari guru dan kepala sekolah SDN 12 Sanur, tempat Angeline mendimba ilmu Angeline disebut-sebut sering mendapat perlakuan kasar dari Marguerette Namun Marguerette sempat bersikukuh, ia bukan pembunuh Bahkan mendangis hisseris di depan ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdekas Tirait Karena merasa terpojokan atas kematian Angeline Bahkan ia menolak kedatangan Menteri Pendaya Gudaan Aparatur Negara Yudi Kristandi Yang akan menyampaikan rasa simpati ke rumah duka di kawasan wisata Sanur dan Pasar Berdasarkan bukti bekas darah korban di kamar Marguerette, polisi menetapkan ibu angkat korban sebagai tersangka Berbagai dugaan muncul terkait motif pembunuhan Angeline Salah satunya adalah terkait harta warisan Kasus ini terus berkembang hingga menjadi ajang adu hebat Dua pengacara kondang tanah air Saat kasus pembunuhan Angeline disidangkan di pengadilan negeri dan pasar Hotmasi Tompol menjadi kuasa hukum tersangka Marguerette Sementara Hotman Paris Sutapea bergabung dengan tim pengacara tersangka Agus Pemirsa polisi menabuh generang perang melawan geng narkoba di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia Beritanya sesaat lagi di catatan seputar investigasi Melanjutkan aksi dalam memerangi narkoba, Polresa Depok menggerbek sebuah tempat yang dijadikan sebagai serang narkoba di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat Dalam penggerbakan ini, belasan senjata tajam serta belasan orang diamankan setelah terbukti mereka positif narkoba Sebuah permukiman tepat di samping pusat perbelanjaan Depok Town Square, Depok, Jawa Barat, Kami Siang, di gerbek tim Jaguar Dari beberapa menit pemeriksaan, polisi menemukan ganja dan sabu yang disembunyikan dalam bukus rokok oleh penghuni kontrakan Di ruangan lain, ditemukan hula minuman keras, senjata api, dan senjata tajam Jadi hasil tes urin di lokasi, 16 orang terbukti positif mengkonsumsi narkoba Rahasia yang juga dibantu oleh 30 anggota TNI ini, merupakan sekat responsif Polresa Depok terhadap laporan warga yang resah dengan keberadaan sarang narkoba Dari hasil penyelidikan yang kita lakukan, tempat ini merupakan salah satu tempat yang seringkali dipergunakan untuk penyelanggunaan narkoba Baik itu sabu, ganja, ataupun narkoba yang diselainya Ini masih berlangsung, ada beberapa yang sudah positif dan sudah ada juga yang kita amankan pendapatan membawa narkotika jenis sabu Penghuni kontrakan yang digerbek hampir seluruhnya warga pendatang Mereka yang terbukti positif narkoba, serta kedapatan memiliki alat hisap sabu Langsung dibawa ke Mapolresa Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut Itu tadi pemirsa kampung yang diduga sebagai sarang narkoba kembali digerbek Nah, Afi, kepolisian tampaknya gencar sekali melakukan pengebekan narkoba Ini sedikit berbeda dari biasa, tak lagi di satu dua rumah saja, tetapi satu kampung yang diindikasi ramai dihuni bandar narkoba Nah, Afi, apa agenda yang tengah dijalankan kepolisian terkait narkoba ini? Ya, ini seperti kita tahu Indonesia sudah masuk darurat narkoba ya Ini kan narkoba ini pembunuh masal yang dampak penggunaannya itu permanen bagi penggunanya Jadi membuat kerusakan yang cukup permanen Nah, bisa dibayangkan kalau narkoba ini menyasar generasi muda negara kita Itu akan sangat berbahaya karena negara kita bisa hancur karena narkoba Jadi memang kita harus pernah melawan narkoba Jadi bisa dikatakan saat ini Indonesia darurat narkoba ya Baik, misalnya kalau tadi Foresta Depok mengerubah kampung di BC Depok Foresta Metro Jakarta Barat juga melakukan hal serupa Ini kampung yang diduga ramai dihuni bandar narkoba, kampung Boncos di kawasan Pamerah di Grebek Beberapa persenal yang diterjunkan dalam penggerebekan ini yakni kekuatannya cukup penuh, Afi, bersenjata lengkap Dan Afi mungkin bisa menceritakan Ini rekan-rekan saya juga memeriksa setiap sudut rumah serta orang yang mencurigakan Di Foresta Jakarta Barat juga mengerahkan anjing pelacak Lalu apa hasil penggerebekan ini? Ini hasilnya ada sekitar 16 orang diamankan Nah mereka diduga pemakai serta pengadaan narkotika Salah satu yang diamankan pria yang berinisial S Sebelumnya masuk daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus narkoba Nah itu orang-orang yang diamankan Bagaimana dengan barang bukti narkoba yang ditemukan di lokasi Afi? Ini cukup banyak ya Ada narkoba jenis putau, sabu-sabu, ribuan jarum suntik, senjata tajam, kamera CCTV serta uang jutaan rupiah Ya pemirsa perlu kami sampaikan dan ini juga Niki Perang melawan geng narkoba tak hanya kepolisian yang lakukan di wilayah Jabodetabek saja Tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia Kali ini di wilayah Pekanbaru, Riau ya Afi mungkin bisa diceritakan? Ya ini tim reserse narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek dua rumah pengedar narkoba di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Rekan saya disana menangkap pria yang berinisial RO, yang dicudugai merupakan pengedar Ya Afi penangkapan ini sempat kisru, nah apa yang terjadi Afi? Di saat melakukan penangkapan terhadap tersangka, pihak keluarganya tidak terima dengan alasan polisi salah tangkap Namun kami melakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu Nah setelah melakukan pengembangan, kami kembali menangkap tersangka lainnya DC Di situ kembali terjadi anggota keluarga tersangka tidak terima dan orang tuanya sempat istris bahkan pingsan Nah dua orang ini kan pengedar Afi, bagaimana dengan bandarnya? Kasus ini masih dalam pengembangan ya, kami juga masih melakukan pengejaran tetapi identitas bandar tersebut telah kami ketahui Ya pemirsa untuk terlibat dalam sebuah pengembangan jelas dibutuhkan keberanian, ketegasan, dan sikap mental yang kuat Nah dalam pengembangan narkoba di Depok Jawa Barat kemarin, sesosok perempuan ikut terlibat dalam aksi yang penuh bahaya ini Kita simak profil poruan pemberani, kompol, Vivik Cangkung Tegas, berani, dan penuh wibawa Beginilah aksi komisaris polisi Vivik Cangkung, polisi wanita yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Depok Jawa Barat Begitu terjun di lapangan, ia pun tenggelam dalam kesibukan mengkoordinir anak buahnya Tak hanya mengkomando pasukannya, ia juga mengatur dan mendatang warga yang dalam publik santas urin Vivik tampak begitu enerjik, seolah tak mau kalah dengan polisi pria bersenjata lengkap Mantan wakasat narkoba Polrest Metro Jakarta Selatan ini menjadi anggota Reserse semenjak tahun 1991 dan telah berhasil mengukap beberapa kasus jaringan narkoba nasional maupun internasional Siapa sangka, sosok perempuan yang tampil begitu tegas di lapangan merupakan seorang mantan penyanyi sekaligus model di tahun 2012 silam Memiliki visi memberantas peredaran narkoba untuk melindungi generasi muda Vivik pun menjadi panutan para poluan muda di wilayah hukum kota Depok Pemirsa ini masih seputar kasus narkoba, Satuan Narkoba Polda Banten Merazia Lapa Serang Dari rahasia ini petugas mendapati banyak senjata tajam dan narkoba di dalam lapas Dalam rahasia ini penghuni lapas juga menjalani tes urin Hasilnya 80% penghuni lapas positif menggunakan narkoba Satu persatu penghuni lapas kelas 2 Serang digeledah petugas Satuan Narkoba Polda Banten Kapus Pagi Rahasia ini dilakukan karena terindikasi masih banyaknya peredaran narkoba yang dikenalikan dari dalam lapas Dan terbukti polisi menemukan satu paket sabu setiap edar, sabu sisa pakai dan alat hisapnya di sejumlah kamar Polisi juga menemukan narkoba yang disembunyikan di taman dan pas bunga Selain narkoba petugas juga menemukan banyak handphone dan senjata tajam milik penghuni lapas Total ada 33 handphone yang ditemukan dan diduga digunakan untuk mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas Setelah mengkeledah ruangan lapas, polisi langsung melakukan tes urin kepada sejumlah penghuni lapas Dari hasil tes, dari total 589 penghuni lapas serang, diperkirakan sebanyak 80% warga binaan di lapas ini positif menggunakan narkoba Narapidana yang terbukti masih menggunakan narkoba dan diduga mengedarkan narkoba Dari dalam lapas akan ditindak sesuai prosedur hukum Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, Raja Wali Televisi Pemirsa peredaran narkoba di sekitar lembaga pemasyarakatan tidak hanya dilakukan dengan pihak di dalam lapas Dari hasil pengerempuan petugas saat narkoba Polres Pandeglang Didapati suami itri yang mengkonsumsi sabu yang dibeli dari bandar dalam rutan tahanan di Serang Pemirsa, SH tak bisa berkutik saat petugas menangkapnya di kediamannya di kampung Cikirai Pandeglang, Banten SH tertangkap tangan saat sedang berpeta sabu dengan istrinya EN dan seorang temannya berinisial AM Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 9 paket sabu siap edar 2 buah alat isap, 1 buah alat timbangan sabu, telepon genggam dan uang becahan 100 ribu rupiah Sebanyak 1.500.000 rupiah hasil penjualan sabu Ya, kepada petugas, SH mengaku mendapatkan sabu dari rekannya yang kini berada di dalam rutan Serang Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika pengedar sabu ini diancam dengan pasal 114 ayat 1 Atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau hukuman sempur hidup Ya, Pemirsa, kami harus jeda setelah jeda akan ada dialog interaktif dari Markas Pola Metro Jaya Ini akan ada dialog antara Desi Jayanti bersama kami semua dari Metro Jaya Ombus Pol Kamiqbal, bahasannya yakni perkembangan terbaru terkait kasus Mirna Ya, Pemirsa juga bisa ikut dialog interaktif melalui telpon yang akan nanti ada di layar kacanda Sesaat lagi di catatan seputar investigasi Terima kasih, Pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi Nah, ini belum tuntas kasus pembunuhan Wayan Mirna akibat diracun Muncul kasus yang agak-agak mirip di Jakarta Utara Ya, jika Wayan Mirna diracun Sianida Dalam kasus terakhir ini, pelaku yang juga seorang wanita berusia 23 tahun Menamburkan tiner pelumas cat ke dalam minuman rekan kerjanya Rekonstruksi kematian Wayan Mirna yang diracun di Cafe Olivier Jakarta Awal Januari lalu menginspirasi karyawati muda di Cilingcing, Jakarta Utara Jika Wayan Mirna diracun Sianida, maka apa yang terjadi di sebuah pabrik benang cukup mencengangkan Ayy, 23 tahun, mencampurkan tiner atau pelumas cat ke dalam minuman atasannya Lingkungan sekitar yang penuh aroma zat kimia membuat korban tak curiga menenggak minuman Nasib korban yang berusia 24 tahun ini tak setragis seperti di alami Wayan Mirna Ia berhasil diselamatkan Dengan tertunduk malu, Ayy menceritakan tindakan korban yang dianggap bertindak semena-mena terhadap dirinya Kini pelaku mendekam di jeruji besi Polsek Cilincing, Jakarta Utara dan dijerat pasal 351 KUHP dengan hukuman di atas 5 tahun penjara Dari Jakarta, Indra Bramantio, Rejawali Televisi Modus kejahatan seperti dalam kasus penggunaan Wayan Mirna seperti dua sisi mata uang bisa menjadi panduan agama masyarakat waspada Namun bisa ditiru orang yang berbuat jahat Nah persoalannya, Afi bagaimana polisi menyikapi hal ini? Ya proses rekonstruksi tentu untuk kepentingan penyidikan ya, bukan untuk publikasi Media masa yang berperan untuk tidak mengungkap detail modus kejahatan Baik kita kembali ke kasus Wayan Mirna Di medsos beredar photosure yang disebutkan bahwa hubungan intim antara korban yang tersangka Dipampangkan disitu dengan antara Wayan Mirna dengan Jessica Komala Moksona Apa tanggapan aku? Ya ini dari Polda Metro Jaya sendiri secara resmi mengklarifikasi bahwa foto tersebut hanya rekayasa Jadi masyarakat jangan terkecoh dengan ulah segelintir orang yang ingin membuat gaduh Jadi hanya rekayasa ya Dan pemirsa dalam kasus Wayan Mirna, penyidik kembali memeriksa sejumlah saksi Termasuk suami dan kembaran Wayan Mirna Sementara itu ayah Mirna melampiaskan amarah kepada kuasa hukum Jessica Ini pemirsa, Edi Darmawan, ayah Mirna mengaku kesal dengan pengacara Jessica Yudi Wibowo karena terlalu berlebihan membela klien yang sekaligus pupu tersangka Pengacara bisa lolos dari hukum Coba aja liat nanti ini kita laporin Masuk gak dia? Iya kan? Dia nuduh-nuduh orang gitu Jangan terlalu banyak ngomong bilangin ke orang Tapi hati-hati tuh Jessica punya lawyer tuh Ngomongnya terlalu banyak Di tribun ngomong saya anggota bin lah apa segala macem Karena mungkin mobil saya bin gitu Ya Memang Memang dia siapa gitu nuduh-nuduh gitu Dipikir pengacara bisa lolos dari hukum Coba aja liat nanti ini kita laporin Masuk gak dia? Iya kan? Dia nuduh-nuduh orang gitu Jangan terlalu banyak ngomong bilangin tuh orang Kalau mau bel Ya pemirsa kita tinggalkan kasus keburuan WN Mirna Kita berlari ke informasi lain Ini sebuah rumah mewah milik seorang dokter di Karawang Jawa Barat Disatroni Perampok bersenjata api hari Kamis dini hari Ya korban baru bisa diselamatkan dini hari Kamis siang Karena disekap dengan kondisi tangga terikat Sekarang saya disana tengah memburu pelakuan yang berjumlah 3 orang Perampokan menimpa sebuah rumah milik seorang dokter bernama Monika Tiara Arum Di perumahan Elit Resinda di Karawang Jawa Barat Pelaku berjumlah 3 orang dan datang Kamis dini hari menaiki sebuah mobil Monika dan putrinya Rita diancam dengan senjata tajam dan senjata api Tangan kedua korban diikat dengan tali plastik lalu disekap di kamar mandi Para pelaku kemudian menguras isi rumah lalu kabur membawa uang tunai 25 juta rupiah Perhiasan dalam laci, ponsel, serta laptop Monika dan putrinya baru bisa membuka ikatan dan melapor ke polisi pada siang hari Melaku menurut saksi ada 3 orang yang terlihat jelas masuk ke atas Polsek Teluk Jambe dibantu tim Inavis Polres Karawang melakukan identifikasi lewat sidik jari yang ditinggalkan pelaku Dari Subang Jawa Barat, Asep Saipul Vala untuk CSI Raja Wali Televisi Ya pemirsa kita harus jeda setelah dida kita akan hadirkan dialog interaktif dan ada revisi sedikit Kalau tadi kita mengatakan bahwa akan ada narasumber Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol M Iqbal terkait membahas kasus penggunaan main Mirna Nah narasumbernya adalah Kombes AKBP Valentino, ini wadis lantas Polda Metro Jaya Yang membahasannya mengenai pelanggaran lalu lintas di ibu kota Ya ini cukup menarik ya, karena pelanggaran lalu lintas di ibu kota memang cukup tinggi ini yang menyebabkan kecelakaan Sesaat lagi di catatan seputar investigasi Ya selamat siang pemirsa Kembali bersama saya Desi Jayanti di Media Management Center Mapolda Metro Jaya Dan topik perbincangan kita pada siang hari ini kita akan membahas mengenai rekayasa lalu lintas sejelang long weekend Yang mana pada beberapa hari lagi kita akan memperingati hari besar Imlek 2016 Yang tentu menghadapi long weekend ini masyarakat yang ingin berlibur juga meningkat Dan ini pasti diikuti dengan kemacetan dan kepadatan lalu lintas juga disertai kecelakaan lalu lintas dan bagaimana Antisipasi dari pihak kepolisian sendiri Untuk itu kita akan membahas mengenai hal ini Kita sudah bersama Wadir Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya atau BP Valentino Namun sebelumnya kami juga turut mengundang partisipasi Anda pemirsa Bergabung bersama kami di lantel phone yang ada di layar kaca Anda Anda bisa bertanya, memberikan informasi atau memberikan laporan Dan langsung saja kita sapa narasumber saya hari ini Pak Valentino selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Sehat Pak? Alhamdulillah Ya, ini sebelum kita masuk ke rekayasa jelang long weekend Ini kita berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas secara global dulu Pak Yang besar dulu, yang secara umum Kita lihat kita punya data dari 2013 hingga 2015 Angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat Bagaimana pihak kepolisian sendiri mengantisipasi kecelakaan lalu lintas ini Pak? Baik, jadi memang benar ya terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas Ya dalam beberapa tahun terakhir Yang ada di data kita itu kecelakaan lalu lintas tahun 2015 ini mencapai angka hampir 6.000 Ya 6.000 kecelakaan lalu lintas Dimana korban kecelakaan lalu lintas ini yang meninggal dunia terutama Atau fatalitas paling tinggi yaitu meninggal itu mencapai angka hampir dari 600 orang Nah itu angka yang sangat besar Ya bahkan kalau dibilang istilahnya itu melebihi dari korban-korban perang di satu daerah mana, satu negara mana Makanya memang masalah-masalah kecelakaan ini cukup harus menjadi perhatian dari kita bersama Dari pihak kita sendiri untuk mengantisipasi meningkatnya kecelakaan lalu lintas Bahkan dari awal sudah terjadinya kita terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin Ya tentunya yang merupakan khas daripada kepolisian kita bisa melaksanakan peninggakan hukum Kita melaksana penindakan-penindakan terutama di daerah-daerah rawan kecelakaan Juga kita melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait Ya karena ada beberapa masalah yang memang merupakan kewenangan dari berbagai instansi Jadi misalnya masalah jalan, itu dengan PU, masalah rambu-rambu, itu dengan perhubungan dan yang lain-lain Itu kita menjadi prioritas daripada Direkturat Lalu Lintas adalah untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas Juga untuk berada di tengah-tengah kemacetan Jakarta Jadi berkoordinasi dengan instansi terkait? Harus, harus Ya ini kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon ada Rudy di Depok Halo selamat siang Pak Rudy Selamat siang Ya halo selamat siang Selamat siang Halo 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 Pak Rudy Ya halo selamat siang Ya silahkan apa yang ingin ditanyakan Pak Ya selamat siang Pak Mengenai keselamatan di jalan ini Pak Apa tindakan polisi terhadap pengguna jalan yang menggunakan motor melawan arus lalu lintas dan angkutan-angkutan kota yang berhenti di sembarang tempat Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ya 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 Jadi Jadi Masalah pelanggaran lalu lintas itu tentunya berbagai aspek harus kita melihat ya 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 Jadi volume kapasiti dan disiplin Jadi Jadi memang volume kendaraan sendiri di Jakarta ini sudah sangat besar ya jadi pertambahan kendaraan sangat tinggi Lalu kapasitas yang tadi saya bilang kapasiti C nya itu VC itu kapasitas jalannya ini sendiri kurang bertambahannya sangat lambat ya kita tahu malah sekarang terjadi pengurangan karena dengan ada pembangunan dengan adanya PKL dengan adanya usaha-usaha yang memakan jalan parkir dan yang lainnya itu malah kapasitasnya berkurang membuat jalan semakin kecil jadi tidak bertambah malah kita berkurang karena digunakan untuk hal seperti itu Lalu untuk aturan dari PKL-PKL sendiri itu aturannya ada dimana Pak Itu tadi yang saya bilang kita selain masalah antisipasi kemacetan kita koordinasi eh kecelakaan kemacetannya kita berkoordinasi itu kan adalah tugas dari misalnya Satpol PP juga dari tata kota ini bagaimana semuanya nanti akan berujung kepada kemacetan atau pengurangan kapasitas jalan Nanti akan mengakibatkan berbagai permasalahan di jalan baik kemacetan juga kecelakaan ini harus bersinergi tadi yang saya bilang Lalu bagaimana ya Pak memang harus bersinergi tapi kita juga tahu di beberapa titik atau di beberapa jalan ada rambu-rambu jalan yang tidak terpasang secara jelas seperti itu Sehingga misalkan saya sebagai pengendara bingung untuk ini harus belok ke kanan boleh atau tidak atau ke kiri karena rambu-rambunya tidak jelas seperti itu Ya itu juga kita selalu melaksanakan analisa evaluasi bagaimana sistem perambuan itu bisa betul-betul efektif dalam hal mengurangi kepadatan juga mengantisipasi kecelakaan Nah nanti apabila rambu itu kita anggap tidak layak lagi kita minta kepada di sup itu biasanya kita mungkin kita hilangkan atau kita buat biar jelas Masyarakat dia bisa tahu mungkin digeser sehingga tempatnya itu bisa terlihat dengan baik Selanjutnya kita juga apabila sudah jelas ya kita langsung melanjutkan dengan penindakan karena itu adalah tugas daripada kepolisian untuk melaksana penindakan pelanggaran Ya yang sangat banyak di Jakarta ini ya Jadi memang menarik sekali mengenai perilaku para pengendara jalan khususnya para pemotor Namun kita harus tahan sebentar karena ada satu penelpon Ya nampaknya terputus kita lanjutkan kembali Pak ini ada yang beredar di sosial media Pak mem yang menunjukkan bahwa banyak sekali ibu-ibu yang berkendara sepeda motor mereka memiliki surat-surat yang lengkap STNK membawa SIM juga punya namun mereka seperti tidak terlalu paham dengan aturan dan tidak terlalu cakep membawa motor seperti itu Sehingga kadang sign-nya ke kanan tapi beloknya ke kiri seperti itu ini bagaimana Pak Anda menanggapi Pak? Ya memang di jalan itu seperti itu ya jadi ya mungkin kalau dari saya perlu kita cek lagi SIM-nya ya Tapi kalau memang beliau memang mempunyai SIM ya memang itulah di jalan kan sampai ada pasal-pasal itu seperti pasal 283 Bagaimana pengemudi itu harus betul-betul konsentrasi dalam pengemudi Ya tidak boleh adalah hal yang mengganggu termasuk handphone ya termasuk minuman keras dan yang lain-lain Itu memang sangat bisa membahayakan berpotensi untuk membahayakan Nah mungkin ibu-ibu ini kan ya itu mungkin Mbak sendiri ya sebagai wanita ya kadang-kadang dibilang Kalau sudah pekerja apalagi mikirin rumah tangga lalu mikirin kerjaannya itu mungkin bisa seperti itu ya Saya nggak berani berasumsi ya tapi memang banyak saya lihat rendahnya disiplin pengemudi daripada pengendara sepeda motor terutama yang perlu kita selalu tingkatkan Bagaimana caranya biar semakin disiplin ya Itu juga harus dibarengi dengan sarana-prasarana jalan yang kita bagusi sehingga pengguna sepeda motor yang istilahnya di Jakarta ini Bahkan orang yang punya mobil pun pengen beli sepeda motor biar lancar gitu loh Nah itu sangat berkaitan saya rasa Jadi bagaimana kita biar sarana-prasarana terpenuhi semua masyarakat Jakarta ini bisa nyaman mengembudikan di jalan Mau mengundangkan mobil menggunakan sepeda motor semuanya bisa aman Namun ketika kita kembali masuk ke ibu-ibu yang tadi Mungkin juga dirunut bagaimana dia bisa mendapatkan SIM Karena kan waktu kita mendapatkan SIM juga harus melalui tes-tes seperti itu ya Ya saya rasa kalau prosedur tes itu tetap sudah kita lakukan dengan prosedur yang ada ya sesuai aturan yang ada melalui ujian baik melalui ujian teori Ujian praktek juga ujian berkendara di jalan itu sudah kita selalu tertipkan pelaksanaannya Ini ada yang menarik satu lagi nih Pak Ada seperti yang juga kita lihat banyak sekali di jalan raya pengendara Entah laki-laki maupun perempuan yang secara surat juga lengkap SIM punya, TNK bawa Tapi suka menelpon sambil berjalan memang tidak melanggar peraturan Tapi secara etika atau itu bisa membahayakan yang lain gitu karena tidak berkonsentrasi Apakah yang seperti ini bisa ditindak dengan ditilang atau seperti apa Pak? Bisa jadi saya bilang tadi pasal 283 itu Jadi kita mengundingkan kendaraan tidak boleh diganggu oleh hal-hal yang bisa mengganggu fokus atau konsentrasi Itu ancaman hukumannya 3 bulan dipidana dan bisa didenda 750 ribu Oke 750 ribu Tindakannya dan perlu saya ingatkan untuk ini sekaligus ini ya Jadi masalah telepon itu bukan cuma gerakan kita menelpon itu yang mengganggu Tapi isi pembicaraan dari telepon itu sangat membahayakan Ya misalnya ada yang diputuskan pacarnya Sehingga materi itu bisa nanti membuat dia membahayakan keselamatan dirinya sendiri Juga bagi pengguna jalan yang lain gitu Makanya kalau kita menerima telepon Ya sesuai undang-undang tidak boleh kita harus minggir Kita menerima di tempat yang juga tidak lama Ya saya tahu ada kabar duka seperti itu juga mengganggu konsentrasi Terakhir Pak, kita berbicara tentang rekayasa lalu lintas jelang long weekend ini Apa yang dipersiapkan dari pihak kepolisian sendiri? Baik, jadi ini mungkin merupakan dampak daripada kepadatan terjadi waktu Natal, menjelang Natal Sehingga dari Pak Kapolda sudah memerintahkan kita untuk mengantisipasi betul libur-libur yang terjadi terutama pada saat weekend Dan khususnya yang dekat ini, yang paling dekat adalah besok Senin Nah kita sudah melaksanakan rapat yang sesuai perintah Pak Kapolda, Pak Dirantas Rapat-rapat sudah dilakukan dengan instansi lain Kembali ke masalah sinergi tadi Jadi kita bersinergi dengan semua pihak Dengan pihak tol, dengan pihak disub, dan juga dengan pihak pemda yang ada di Bekasi, di Tangerang dan semuanya Yang merupakan jalur-jalur itu Sehingga kita lebih siap untuk menghadapi ini Dari pihak kepolisian sendiri akan menurunkan personil mengamankan mulai hari ini Nanti siang kita akan melaksanakan gelar pasukan Mulai hari ini? Ya, gelar pasukan kita jam 2 siang bergabung dengan instansi lain Kita menurunkan sekitar dari lalu lintas sendiri ada 200 personil yang akan diturunkan Dan tidak hanya hari ini saja Kita turunkan besok juga mengamankan tempat-tempat wisata Ya karena ada libur biasanya hari wisata ini terjadi peningkatan Sampai dengan Senin, Pak Jadi Senin itu hari Imleknya tapi juga hari terakhir liburnya Jadi kita akan antisipasi untuk arus yang kembali dari Poncak dan terutama dari Bandung Itu yang kita antisipasi betul Kita siapkan juga jalur-jalur alternatif Jalur-jalur alternatif juga disiapkan Ya kita siapkan dan akan kita share lewat media sosial kita di RTMC Nanti mungkin masyarakat bisa melihat Bisa memantau secara langsung melalui media sosial Memantau dan bisa menggunakan jalur-jalur alternatif yang ada di media sosial kita Di Facebook, di Twitter, RTMC, Polda Motorjaya Baik ini memang luar biasa Kita membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak tadi Untuk mewujudkan supaya long weekend ini tidak terjadi kepadatan seperti yang terjadi di tahun lalu ya Pak Ketika libur panjang Natal dan terbaru Baik terima kasih Bapak atas Kedatangannya bersama kami di Polda Metro Jaya di Media Management Center Selamat beraktifitas kembali Ya Pemirsa demikian perbincangan kami bersama Wakil Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Asal BP Valentino Dan jangan beranjak dulu Karena catatan seputar investigasi masih akan kembali bersama Anda Setelah jeda iklan yang berikut ini Bukankan Terima kasih Terima kasih Bukankan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi aku bisa menerima kamu Apa adanya Ini dia pengkalan film jomblo yang dibintangi Ringo Agus Rahman dan Christian Sugiono Film yang dirilis tahun 2006 ini Disutradarai oleh Hanum Bramantio Sejak itu, apapun film yang dibesutnya Pasti laris ditonton penikmat film Tanah Air Mulai dari Get Married Ayat-ayat Cinta hingga Hijab Film yang diperankan istri Hanum Zazkia Adyameka Begitulah nama Hanum Bramantio Bak Jaminan Muto Namun nama besar Hanum di dunia film Pernah dimanfaatkan oleh rekannya Untuk maksud jahat Jadi di Facebook Saya juga punya akun Facebook Bahkan lebih dari satu Karena saya punya akun 22 Tujuannya gampang Tujuannya kenapa saya bikin banyak akun Karena Ya karena suka poker Jadi saya main poker gitu Oke Tapi itu dulu ya Sekarang udah gak Nah terus Nah tiba-tiba ternyata Ada akun dengan nama Facebook Dengan nama Hanum Bramantio Juga Ternyata akun itu Pura-pura menjadi Hanum Mereka Membuka lowongan Casting Dan mengandalkan perempuan-perempuan Casting Dan rata-rata mereka perempuan Itu misalnya Berarti kan pelakunya laki-laki Hadung mengenal orang yang mencatut tamenya tersebut Pria 40 tahun ini Akhirnya melabrat pelaku Karena sudah banyak korban yang melapor Ya sekali saya biarkan Dua kali saya biarkan Ketiga kalinya gak bisa ini kayak gini Ya kan Nah kemudian kita berkomplotan Kemudian kita tolong dong Apa namanya berkolaborasi Karena itu makanya dia berpura-pura Untuk mau Ketemui si Hanum itu Si orang tersebut Setelah ketemu Kita gerbek di situ Lalu tips apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa Agar tidak tertipu Hati-hati Terutama buat mereka yang kepengen jadi pemain Akting Kepengen main film Apa segala macam Ya kan jangan terpengaruh Atau jangan mudah percaya Dengan tujuh kerayu yang seperti itu Jangan jadi artis ya Jadi ya Kalau takut untuk di-hack Semoga pesan dari Hanum Berguna bagi Anda yang ingin berkecimpung di dunia seni peran Dari Jakarta Putri Dinar dan Trisno Purwadi Untuk CSI Raja Wali Televisi Dan bisa kita beralih ke informasi lain Keributan antara pengganti ojek online Dengan ojek pangkalan Kembali terjadi Ya ini kali ini keributan dipicul Antaran anggota ojek online Dilarang beroperasi oleh ojek pangkalan Di sekitar stasiun Cawang, Jakarta Selatan Ratusan tukang ojek online Terlibat keributan dengan Pengemudi ojek pangkalan di stasiun Cawang, Jakarta Selatan Kamis kemarin Keributan ini terjadi Dipicu dari seorang pengemudi ojek online Yang dilarang beroperasi oleh ojek pangkalan stasiun Cawang Petugas kepolisian dari sektor tebet Yang tiba di lokasi pun Tak bisa berbuat banyak Untuk mengusir masa Akibat keributan ini Arus lalu lintas sempat tersendak Aksi ratusan ojek online tersebut Berakhir sekitar satu jam kemudian Saat masa ojek online Membubarkan diri Dari Jakarta Malaukolin Raja Wali Televisi Dan pemerintah informasi tadi Menuntuk kejahatan kita di CSI Kejahatan seputar investigasi hari ini Kami akan kembali seperti biasa Pekan depan Setelah sampai Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat Saya Niki Silahit Saya Brimka Afil Divya Siapkan terima kasih atas perhatian Anda Ingat ada kejahatan yang sempurna Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Sub indo by broth3rmax